Karang Taruna Perisai Desa Rancatungku membuat inovasi baru dalam melakukan program ekonomi dan usaha ekonomi produktif atau UEP yang bekerja sama dengan para petani yaitu budidaya ikan Mina Horty dan Mina Padi yang diloncingkan oleh Ketua Karang Taruna Keupatan Bandung didampingi Kades Rancatungku dan dari perwakilan Kecamatan Kampusapan Desa Rancatungku Kecamatan dan pemimpin Kabupaten Bandung untuk meningkatkan usaha ekonomi produktif atau web dikarenakan yang namanya karantara itu adalah organisasi yang berwatak sosial dari mulai tingkat kabupaten tingkat kejamatan ataupun tiga besa sekarang karena perisai ini sudah kerjasama dengan para petani sekitar tiga bulan yang lalu dengan luas tanah sekitar 450 tumbak dengan jumlah ikan yang ditaburkan ke sawah hampir satu kuintal menurut Ketua Karang Taruna Desa Makmur Mulyadi mengatakan bahwa ini adalah peluang usaha yang baik karena masyarakat desa rata-rata petani dan berkebun maka peluang ini dipergunakan dengan baik Minah Horti sama Minah Padi kami sangat berterima kasih kepada petani yang mana telah untuk menjadi rekan dari Karang Taruna Perisai Desa Rancatungku yang sekarang ini yang baru ditebar ini 40 kg yang sudah ini baru 20 kg ting lambat ini tiga bulan ininya tiga bulan sampai kalau cepatnya itu dua bulan harapan saya ini bisa memajukan terutama Desa Rancatungku bisa maju khususnya untuk para petani selain dia petani bisa panen dapat juga tambahan dari ikannya tersebut gitu di tempat yang sama Kepala Desa Ahmad Hendarsya mengatakan sebagai pemerintah kami sangat terbantu dan berterima kasih atas inovasinya dari hasil padi dan juga hasil dari ikannya telah melaksanakan penanaman ikan di atas tanaman berupa Minah Horti mudah-mudahan dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh Karang Taruna Desa Rancatungku bisa memberikan motivasi untuk warga masyarakat yang lainnya dalam hal ini telah membantu pemerintahan dasar Rancatungku untuk memajukan ekonomi di wilayah Desa Rancatungku sedangkan menurut Ketua Karang Taruna Keupatan Bandung Agus Tariana juga memberikan apresiasi dengan UEP yang dikelolahnya Karang Taruna perisai semoga Karang Taruna di Keupatan Bandung ini bisa mempunyai UEP untuk memperkuat ekonominya saya Rodso Karang Taruna bekerjasama dengan pertanian jadi Alhamdulillah kebetulan existing di Desa Rancatungku ini sebagai lahan pesawahan atau pertanian dan dengan minapadinya yaitu dengan penanaman benih ikan di sekeliling tanaman padi itu mudah-mudahan ini menjadikan sumber UEP atau usaha ekonomi produktif untuk Karang Taruna di Desa Rancatungku Kecamatan Bahwa Karang Taruna-Karang Taruna desa yang ada di Kabupaten Bandung menjadikan model-model yang bisa menjadi nilai tawar bagi pemerintah tempat di Kabupaten Bandung ataupun tingkat profis jawat hingga ke tingkat nasional saya berterima kasih kepada Karang Taruna karena dia sangat memperhatikan keadaan para petani karena sekarang itu dia produksi pertanian tetap tinggi dengan program minapadi ini ada beberapa input produksi yang bisa dikurangi misalnya pengurangan pupuk, terus penambahan sil produksi pertanian selain padi itu kita dapat ikan terus penyiangan rumput juga gak ada dari Pamungpe, Kabupaten Bandung, Hendi Supriyadi, Hadas TV melaporkan